Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang tanda-tanda Arkawaki semakin dekat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, Boruto Flash akan mengadakan giveaway lagi untuk kalian para subscriber tercinta Boruto Flash. Dan berikut ini adalah hadiah yang bisa kalian pilih jika kalian memenangkan giveaway ini. Itulah tadi, hadiah yang bisa kalian pilih jika kalian memenangkan giveaway ini. Untuk syarat mengikuti giveaway, kalian bisa lihat di deskripsi atau gambar berikut ini. Nah, tunggu apa lagi? Ayo segera ikuti giveaway-nya. Giveaway ini hanya 3 hari, jadi tanggal 14 Mei 2019 nanti sudah ditutup dan langsung diumumkan pemenangnya di video dan story Boruto Flash. Seperti yang kalian tahu, alasan mengapa orang-orang suka menonton anime Boruto adalah dikarenakan kehadiran Kawaki. Kawaki menjadi salah satu karakter yang ditunggu-tunggu oleh pecinta anime Boruto. Dikarenakan Kawaki masih menjadi misteri mengapa ia menghancurkan desa Konoha. Padahal dalam manganya telah diperlihatkan bahwa Kawaki tidak ingin menjadi alat dari Jigen dan lebih memilih untuk melarikan diri dan akhirnya diadopsi oleh Naruto. Dan tahukah kalian, ternyata dalam anime Boruto episode yang lalu, tepatnya episode 103 kita sudah diperlihatkan, tanda-tanda arc Kawaki sebentar lagi akan dimulai. Hingga akhirnya, anime Boruto akan mulai mengikuti cerita yang sama seperti dalam manganya, dan tanda-tanda apakah yang dimaksud oleh Boruto Flash tadi. Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di nomor pertama, Sumire tidak lagi ninja. Dalam episode 103 yang lalu, kita diperlihatkan adegan di mana Sumire sedang berbicara dengan dua tim ninjanya yaitu Wasabi dan Namida. Dan dalam pembicaraan tersebut, Sumire menjelaskan ia tidak ingin lagi menjadi seorang ninja, dikarenakan ia telah menemukan apa yang cocok dengannya daripada menjadi seorang ninja. Yaitu, adalah menjadi seorang ilmuwan di Departemen Peralatan Ninja Modern. Hal tersebut, bukan karena tidak ada alasan. Alasan Sumire ingin menjadi seorang ilmuwan dikarenakan ia ingin meneliti tentang dirinya dan Nue dikarenakan hingga saat ini, ia masih belum bisa mengendalikan kekuatan Nue. Dan hal tersebut, terwujud setelah Boruto menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyerah untuk menjadi sosok yang kita inginkan. Dan seperti yang kita ketahui juga, dalam manga Boruto, Boruto juga sudah pernah bertemu dengan Sumire yang telah menjadi seorang ilmuwan di bawah bimbingan kata Suke. Sehingga di sini, jika dihubungkan, maka sebentar lagi Arkawaki akan segera datang. Dengan tanda-tandanya, adalah Sumire yang telah berpindah profesi menjadi seorang ilmuwan. Dan kita hanya tinggal tunggu saja, hingga Arkawaki tersebut benar-benar terjadi. Bagaimana menurut kalian? Jadi, itulah tadi pembahasan tentang hal tanda-tanda Arkawaki yang akan segera datang di anime Boruto. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silakan klik tombol like dan share pada video ini. Dan jangan lupa juga, silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya agar kalian mendapatkan update dan video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.